Pemirsa pasukan gabungan PORI dan TNI terus meningkatkan pengamanan dan penjagaan di Tembaga Pura, Bimika, Papua setelah ratusan warga mengungsi karena diteror kelompok kriminal bersenjata. Aparat terus mempersempit ruang gerak para pelaku yang diketahui telah mendekati kawasan tambang PT Freeport. Aparat TNI PORI mempersempit ruang gerak kelompok kriminal separatis bersenjata pimpinan Lekagak, Telenggen, dan Joni Botak yang mulai mendekati kawasan tambang PT Freeport di distrik Tembaga Pura, Bimika, Papua. Para pelaku diketahui berada di perkampungan warga, yakni Dibanti, Kimbeli, dan Pegulungan Aruanop. Aparat telah memetakan posisi dari para pelaku ini dan memisahkan warga sipil dari mereka. Tindakan hukum tegas akan dilakukan setelah kelompok ini meneror warga dengan mendorong senjata dan menembaki pos penjagaan TNI PORI. Sementara itu situasi DRL pertambangan PT Freeport pasca beberapa kali terjadi teror, kini dalam kondisi aman terkendali. Aparat TNI PORI disiagakan di sejumlah titik yang dianggap rawan dan aktivitas karyawan berjalan normal. Ratusan warga di distrik Tembaga Pura, Bimika, Papua terpaksa meninggalkan rumah mereka lantaran ketakutan di teror kelompok kriminal bersenjata dalam beberapa hari terakhir. Warga kemudian dievakuasi ke Timika setelah terlebih dahulu didata dan diberangkatkan menggunakan bus lapisan baja serta anti peluru. Dari Mimika Papua, Chandri Andrew, Anews melaporkan.